Halo, berjumpa lagi dengan channel game Java Kali ini kita akan main game Assassin's Creed lalu menceritakannya Oke, langsung saja ke videonya Awal cerita Alter adalah seorang Assassin yang melakukan kesalahan di misi yang sangat penting Lalu mendapatkan hukuman karena kesalahannya Sehingga untuk menembus kesalahannya Sang Master yaitu Sinan memberikan tugas untuk membunuh 7 orang penting Jika mau kesalahannya itu diampuni Dan dimulailah perjalanan Alter sebagai seorang Assassin's Creed Target pertama di kota Akre yaitu So Brandy adalah seorang pemimpin di kota itu Dan bekerja untuk musuh dari Sang Master Sinan Untuk menuju sasarannya, Alter harus menaiki dinding melompati rintangan kayu yang berduri Kemudian Alter bisa masuk ke dalam kota Dia harus menaiki tangga untuk menuju ayunan di bagian paling atas kota Karena itulah satu-satu jalan baginya Di depan Alter, dia menghadapi anak buah dari So Brandy Bagi Alter, mengalahkan pasukan ini mudah karena dia adalah seorang Assassin yang terlatih Lalu sampailah Alter ke targetnya Dia merayap di dinding untuk membunuh Akre dengan sekali serangan Alter berhasil menyelesaikan misi pertamanya Selanjutnya, dia harus mencari jalan keluar untuk meloloskan diri dari kota itu Setelah meloloskan diri, Alter masih di kota Akre untuk melanjutkan misi selanjutnya Targetnya kali ini adalah Liam Tibalah Alter di pasar Dan di pasar itu, Alter melihat dari kejauhan ada penjaga yang berpatroli Alter lalu bergegas bersembunyi di kerumumanan orang di pasar Agar tidak diketahui, setelah dirasa aman Alter berjumpa dengan para pendeta Yang berjumpa Dia mendapatkan ide untuk membaur di tengah-tengah para pendeta itu Untuk bisa melewati para penjaga di pintu masuk Alter berhasil masuk dan menuju ke tempat William Ia melewati jalan yang sulit Merayap di tembok yang sangat sempit Lalu bertemu dengan para penjaga lagi Terjadilah duel di antara mereka Dan Alter bisa mengalahkan para penjaga Alter lalu membuka pintu gerbang Dengan cara mengangkat kunci berbentuk kepala singa Bergegas, Alter berlari di lantai yang penuh lumpur karena pintu akan segera tertutup Lalu kemudian sampailah Alter di ruangan William Langsung saja dia dari atas menerkam William dan menghabisinya Lalu Alter bergegas pergi untuk misi selanjutnya Di misi yang ketiga, lokasi masih di kota Akre Targetnya kali ini adalah orang yang cukup berkuasa Yaitu Garnier de Naplos Di bagian kota ini, Alter menjumpai banyak kesulitan Karena jalan menuju tempat Garnier Dijaga banyak sekali penjaga dan medannya cukup sulit untuk dilalui Setelah melewati itu semua, Alter sampai di tempat Garnier Dan dia telah ditunggu di sana Lalu Garnier berduel dengan Alter Garnier mempunyai senjata rantai penarik yang bisa mengangkatnya ke atas Selalu menyerang Alter yang ada di bawah Di awal pertarungan ini, Alter kewalahan oleh serangan Garnier Tapi Alter akhirnya tahu cara menghindari semua serangan Lalu menyerang Garnier dengan pedangnya Sehingga dia dapat dikalahkan Dari pertempuran itu, Alter mendapat senjata milik Garnier Yang dipakainya untuk memanjat dinding kota Akre yang tinggi Serta sebagai alat untuk meloloskan diri dari banyak jebakan Yang menghadang jalan luar kota Akre Setelah dari kota Akre, Alter menuju kota Salju Yaitu masyaf targetnya kali ini adalah Zivir Abul Aswad Di kota ini, Alter harus menjaga suhu badannya dengan mendekati api unggun Untuk mencegah kematian karena suhu dingin yang ekstrim Alter mengawali langkah dengan berseluncur di jalan yang membeku Dan menghindari es runcing di langit-langit Lalu untuk melewati bangunan seberang, Alter harus berayun untuk sampai Kemudian di perjalanan, Alter melawan penjaga dan menggunakan senjata rantai penariknya Untuk melewati rintangan menuju ke ruangan Abul Sampainya di sana, Alter melihat Abul sendirian Dan di atasnya tepat terdapat es runcing Tapi Alter tidak menggunakan kesempatan itu Alter malah langsung melompati dan membunuh Abul Dan misi kali ini berhasil Di kota Masyaf, target selanjutnya adalah Tamir Bin Musa Alter baru mendapatkan perlawanan karena di bagian misi ini Dia harus menaiki tiang kendera Untuk menuju ke Tamir dan menghadapi penjaga yang melemparinya dengan api Tapi Alter bisa melewati itu semua Lalu Alter mendapatkan senjata baru Yaitu bom yang dia gunakan untuk membuka pintu gerbang batu Yang sengaja dikunci guna menghalangi Alter menuju lokasi Tamir Bin Musa Alter bisa masuk ke dalam dan mendapati Tamir bersembunyi di balik tumpukan kayu Melihat itu, Alter memakai bom untuk melenyapkan Tamir dan setelah mengetahui targetnya telah mati Alter pergi ke kota Yerusalem Dalam misi terakhir dari Sang Master Targetnya di kota Yerusalem adalah Maj Al-Din Penguasa kota itu Alter di kota itu cukup banyak mendapatkan rintangan Karena jalan menuju tempat Maj Al-Din Terdapat banyak pintu mekanik yang terdapat juga jebakan senjata tajam Serta dijaga banyak penjaga di mana-mana Tetapi Alter dapat melewati itu semua dan bisa sampai di ruangan Maj Al-Din Ternyata Alter sudah ditunggu oleh Al-Din Di pertarungan itu, Alter yang bersenjata pedang tidak mampu menjangkau Al-Din Yang bersenjatakan panah Alter hanya bisa menghindar saja untuk menyerang Al-Din Alter memukul Gir untuk menjatuhkan Al-Din dari atas Lalu segera Alter mendatanginya dan membunuhnya dengan pedangnya Alter lalu mengambil senjata panah milik Al-Din Senjata itu berguna bagi Alter untuk melanjutkan misi selanjutnya Alter melanjutkan misinya lagi targetnya kali ini adalah Robert Disable Untuk menuju ruangan Robert, Alter melewati banyak jebakan lagi dan penjaga Kemudian Alter harus membuka gerbang dengan memanah Gir pintu Agar pintunya bisa terbuka Lalu Alter sampai di ruangan Al-Din Karena letaknya di atas Jadi Alter harus memanjat pipa untuk sampai di sana Kemudian Alter membunuh Al-Din dengan panahnya Alter lalu mengambil sebuah artifak Yang bernama Piece of Eden yang ada di situ Dan akan diserahkan kepada Sang Master Alter lalu pergi dari kota Yerusalem Bertemu dengan Sang Master membawa Piece of Eden Serta telah menyelesaikan misinya yang telah diberikan Namun Master mempunyai satu misi terakhir Kemudian Alter lalu bertanya Siapa yang harus dia bunuh? Master pun menjawab Itu adalah dirimu Karena Alter terlalu banyak mengetahui hal Maka dia harus dimusnahkan juga Rencana sebenarnya dari Sang Master adalah ingin menguasai dunia Tapi dia terhalang oleh para musuh-musuhnya Tapi kini semua musuh-musuhnya sudah mati Jadi Master mudah mewujudkan keinginannya Mendengar hal itu Alter merasa dia dipohongi Dan akan menghentikan Master dengan rencana jahatnya Pertarungan pun terjadi Alter melawan Master Di awal pertarungan Alter kewalahan Dan kehilangan banyak darah oleh serangan dari Master Ditambah lagi Master mempunyai kemampuan sihir Bisa menghilang Sehingga Alter semakin terpocok Beruntung Dia menemukan ramuan penambah kekuatan Untuk bisa melawan Sang Master Alter mencoba melawan lagi Tapi Master bisa menghilang Tiba-tiba Alter mengetahui kelemahan Sang Master Yaitu dia tidak bisa menghilang ketika dekat dengan api Kesempatan itu Alter memocokkan Master Tapi api penolong Alter Bisa dipadamkan Sehingga Alter mencari api lagi Beruntung Alter menemukan api Sehingga Master tidak bisa bersembunyi Dan dapat ia kalahkan Kemudian Alter pergi Dan menyembunyikan artefak Peace of Eden Karena kekuatannya yang sangat berbahaya Terima kasih untuk yang telah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih령